Hai mupuk-mupuk Hai mana ya orangnya Hai enggak ada suriganya dibajain nih coba kita hancurin aja bajanya guys nah nah beneran ada orangnya hahaha nice nice Halo asok guys jumpa lagi dan gua ya Mister Cupu so guys bisa cukup masih dalam tahap pembelajaran ya Nah kita main lagi pada episode kali ini Rose mobile tentunya menggunakan emulator ya guys ya Nah kalian bisa lihat ya itu ikon telapak tangan Nah itu adalah kursor Mister Cupu ya guys ya Nah kalian bisa melihat secara detail begat betapa sulitnya main di emulator main Rose mobile emulator ages ya so sebelumnya bisa cepu ingin minta maaf jika kalian merasa tersinggung jika Mister Cupu main Rose mobile di emulator tidak ada niatan buruk guys tidak ada guys karena bisa Cupu main Rose mobile di emulator karena handphone saya enggak kuat dan yang kedua alasannya karena ini persiapan untuk menghibur teman-teman teman-teman semua yang main Rose di mobile tentunya nanti kita open mabar sewaktu Mister Cupu live streaming guys jadi tenang aja guys ya enggak lama lagi kita live streaming guys mungkin semingguan ini ya enggak nyampe semingguan lah tunggu handsetnya datang karena bisa cukup baru punya money buat mesen handset nah ya walaupun tidak terlalu Wow tapi ya setidaknya itu lumayan ya mic micnya itu cukup bagus untuk dipakai buat live streaming tentunya guys ya tungguin aja guys so kita periksa dulu di rumah sini oke dapet apa ini helm level 1 dan yang jelas kalian bisa lihat ya betapa ini enggak enggak mudah guys ya enggak mudah main enros mobile di emulator nggak mudah guys pegel-pegel banget karena kita harus neken kursornya itu kanan-kiri kanan-kiri sewaktu kita menggerakkan arah pandangan kita ya guys ya ataupun kamera kita guys kalian bisa lihat ya semuanya hampir menggunakan kursor guys jadi dia enggak otomatis gitu enggak guys ya jadi memang seperti inilah keadaannya guys ya Nah ini misal cukup tampilin kepada kalian biar kalian mengerti ya betapa ribet ribet dan beratnya main Ross mobile di emulator jadi enggak semudah yang kalian pikirkan nah ada kendaraan mendekat kita karena yang jelas misal cukup pikir lebih mantep ya main di handphone lah kalau handphonenya bagus ya tapi ya handphonenya bagus dan mendukung mana mobil tadi ya mau 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 eh kemana orangnya Hai enggak ada curiganya mau dibajain ini cobalah kita hancurin bajanya guys nah 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 ada orangnya hahaha beneran ada orangnya dong kocak-kocak nice 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 kita cek dia ada apa aja cuman bawa Amo doang kenapalah dia berhenti disitu guys karena yang saya perhatiin di di Ross mobile banyak banget yang bersembunyi dalam bajai ya bukan player-player lain sih misal cepat juga sembunyi dalam bajai dan ditembakin orang sampai meleduk dan itu resikonya besar banget guys kalau main Ross mobile sembunyi dalam bajai pasti diledakin kalau di Ross PC masih jarang-jarang orang mau ngeledakin ini yang ngeledakin bajai tapi kalau di Ross mobile rata-rata diledakin guys jadi hati-hati aja guys so yang jelas disini mesti cepu pasti menggunakan dua weapon yaitu shotgun dan ripple ya guys ya karena untuk pakai sniper kayaknya belum bisa guys belum biasa karena kontrolnya susah banget kontrolnya susah banget tapi enggak tahu lah kalau dapat baret yang pasti dipakai kalau baret mau susah mau sesulit apapun pasti dipakai Oke nice banget kita dapat kompensator ripple dan kemungkinan disini kita akan nyari M kaliber aja ya Wipon auto AC auto win Nana ada kendaraan lagi ada kendaraan lagi Oh dia bawa bajai meleduk dia bawa bajai meleduk tadi guys yang kita ledukin tadi sini kamu sini kamu sini kamu sini kamu Oh my god sini kamu udah lah biarin aja guys mungkin dia lagi kebelet pipis ya guys ya buru-buru deh guys nah Oh ada orang deket kita kita dapat helm level 2 nice banget ketika dapat sekop level 2 juga nice-nice ada orang di dekat kita dia pakai dari tembakan suara tembakannya itu dia pakai QBU itu guys ya sniper 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 QBU tapi enggak tahu nih orangnya dimana ini di bukit-bukit itu atau di dalam rumah-rumah sekitar sini dan yang jelas untuk lainnya untuk nengok kanan nengok kiri bisa cukup belum pakai belum bisa cukup aktifin ya karena mau ngebiasain dulu dengan kontrol biasanya aja ya guys ya seperti nembaknya kop jalan lari nunduk kesulitan-kesulitan yang paling utama itu ketika di dalam rumah seperti ini guys karena di dalam rumah posisinya jelas lebih ribet banget ya sama pas waktu ini guys pas waktu turun dari kendaraan itu pasti kayak apa ya kayak robot gitu guys Udalah yuk kita move-move-move-move-move-move kita kita masih di zona sih tapi kita keliling aja lah nyari orang biar seru ya lebih enak itu di tempat terbuka kayak gini daripada di dalam rumah guys kalau di mobile ya karena kontrolnya sulit pas di dalam di dalam rumah itu guys nanana ada kendaraan ada kendaraan ada kendaraan Oh itu dia Hai mainko kemana dia Oh rupanya dia yang pakai kiwi-wi tadi kayaknya guys dan dia turun di rumah Oke dia masuk rumah merah itu Oke kita ras aja kita ras aja kita ras kita punya melotop disini sama granat Ayo kita ras dia siapa tahu dia buat sekop Nah kalian bisa lihat ya waktu ngendalikan kendaraan juga sama aja turun dari kendaraan juga harus pakai mos Nah itu dia nah di ledakkan mobil kita sini kamu sini kamu sini kamu Oh my God lihat satu hit lagi kita lempar molotop guys Nah kalian bisa lihat ya lempar molotop granat ya sama guys harus menggunakan yang namanya mosh ya harus menggunakan kursor mati loh Oke nice banget dia mati beneran so buat temen-temen yang pengen update ID bisa cepu Johan setting 88 silahkan di update nanti kalau pas ketemu misalnya cepu lagi latihan kalian mau mabar ya Ayo kita mabar tentunya kalian update aja ID bisa cepu dan yang jelas disini bukan pro player regesia disini tempatnya kita belajar strategi kalau pro player banyak di channel channel sebelah banyak guys tapi kita disini belajar strategi Oke Pro player ya jika kalian suka nonton yang pro-pro ya channel-channel sebelah-sebelah ya guys ya Oke nah ini ada membuat pertama kita sini kamu Oke nice banget Oke kalian bisa lihat yang ngenosnya juga pakai kursor ya jadi cara kerjanya itu guys eh moskita yang sebelah kiri itu yang buat nembak itu diklik ditahan di layar di layar monitor terus digeser kanan-kiri itu sembari ditegikan Oke nice banget kita dapet scope kali empat dan kita dapet triod seal Wow nice 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 dan kita akan ngendok gaming aja ya tapi ngendok gamingnya jagain supply guys ya kalian bisa lihat ya sewaktu mau ganti arah ke kanan ke kiri Nah itu telapak tangan itu geser kanan geser kiri dan yang jelas itu kursor atau mosnya itu ditekan geser ke kanan dan ke kiri guys nah ini ada korban pertama kita datang ke supply a drop Oke ayo 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 ambil ambil turun 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 nah ini nice banget pasang jebakan Batman di supply a drop di turunan seperti ini guys ya Nah dia turun nah nyangkut pula mobilnya disitu sini kamu sini kamu sini kamu oke nice Oh mantap Hai jadi yang jelas lebih enak sih dulu Mister Cupu pertama kali main rose itu kan di mobile lebih enak di mobile langsung guys daripada di emulator kayak gini tapi ya karena handphonenya sudah tidak mendukung dan tidak support serba ngelak jalan ngelak nembak ngelak jadi udah nggak bisa dipakai guys jadi ya mau nggak mau karena bisa Cepu punya janji pada kalian semua para player rose mobile yang menjadi subscriber setiap channel ini yang selalu menggunakan strategi-strategi dari Mister Cupu walaupun kalian main di mobile dan itu bisa kalian gunakan makanya bisa Cepu akan tepatin janji bisa Cepu karena Cepu sudah punya PC sendiri dan Alhamdulillah ini lumayan support buat main pakai emulator ya guys ya karena PC-PC yang biasa dipakai itu nggak support guys ini Alhamdulillah support guys nah itu ada satu lagi korban kita di bawah eh mana dia ya oh itu dia itu dia itu dia itu dia sini kamu waduh bengong bu kenapa bengong bu bengong dia bengong oke kita naik lagi ke atas bukit yang jelas kalau ada yang bawa kendaraan pasti kita tahu lah ya guys ya karena ya ada arah-arah bannya gitu kan dan sewaktu kita heling juga guys itu harus di klik-klik gitu guys ganti senjata di klik nembak di klik terus apa heling di klik gitu guys ya tapi bentar guys saya mau ngidupin rokok dulu tapi kemana rokok saya ya selamat menikmati selamat menikmati oh my god oh my god rupanya ada orang yang bawa mobil kita astaga sorry guys sorry guys baru ngidupin rokok kayaknya kita bawa-bawa lagi disini siapa tau dia balik lagi kesini mati lagi apinya dan itu orang mundar mandir aja untung kita posisinya enggak di dalam rumah guys kalau di dalam rumah mungkin ketemu sama dia ya dia menjauh kita coba cek looting di mayat-mayat yang habis kita kill ini oh minuman tam amu amu udah banyak ya ini aja malotop kalian bisa lihat guys ya sulit tingkat kesulitannya ekstrim ya guys ya oke granat minuman lagi nice banget skop kali empat lagi udah ada kita oke ini kita pakai M kaliber aja kita pakai M kaliber nah kesulitannya itu sama ini guys sewaktu kita sepapasan tau-tau depan muka itu player gitu guys nah itu asli itu gupek gitu kadang saya mencet kursornya ini atau mouse-nya ini ke kanan ke kirinya terlalu cepet guys ya terlalu cepet ya mental-mental kameranya guys kita muter-muter sampai pusing ujung keliling guys dan disini kita kompresor eh kompensator kompensator lagi belum punya silencer dan itu supply airdrop satu di sungai satu di Witter Lake dah kita nge-dog gaming aja disini Astaga kita baru punya medkit doang dong satu kita nge-dog gaming disini ya yang jelas pokoknya terima kasih banyak untuk support dan dukungan teman-teman semua sehingga saya udah punya visi sendiri ngerakit sendiri dan Alhamdulillah visinya support untuk mainin ROS Mobile di emulator jadi nanti live streaming saya bagi waktu ya guys ya bagi waktu itu ya mungkin berapa hari sekali ROS Mobile dan berapa hari sekali main ROS ini ya apa ROS PC gitu dan game-game lainnya seperti PUBG Mobile dan yang lain-lainnya eh ada kendaraan ada orang mana dia oh itu dia aduh-aduh aduh kabur dia kabur dia oh eh 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 kemana dia kemana dia oh dia tau kita kayaknya dia tau kita kayaknya guys dia tau kita apa nggak nah 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 kayak gini guys kayak gini guys nah 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 kesulitannya nah 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 uyang sendiri kan ah hajar aja hajar nice nah hampir mati kita guys udah kita tiarap dulu nah kita hailing dulu nah itu kesulitannya guys tingkat kesulitannya ya makanya saya menggunakan shotgun untuk jarak dekat dan juga untuk jarak menengah dan jarak jauhnya ini saya menggunakan ripple yang mode single seperti AKM ataupun M kaliber ya guys ya oke dapet Armable 3 kita hailing lagi dulu kita hailing lagi kita masih di zona nice banget ini kayaknya dia zona terakhir ini bakal ada di bawah bukit kalau enggak di ladang ya guys ya tempat terbuka lah nah nggak apa-apa sih kalau di tempat-tempat terbuka kalau zona nya di tempat-tempat yang banyak rumahnya zona terakhir ya waduh udah bingung tuh guys kita tiarap kita jagain supply lagi kita ngendok gaming di supply airdrop nah ada kendaraan lagi mau kemana kah dia ada dua satu di bawah yang satunya kemana yang satunya nggak tahu kemana kita cek dulu orang yang ada di bawah kita nanti tiba-tiba dia naik dan ngebokong kita lagi ya kan nah itu kendaraannya mana orangnya apa ada dalam mobil dia nggak ada Oh itu dia itu dia itu dia palunya kelihatan nah suprise hahaha palunya kelihatan Oh ada yang naik takut juga itu udah nggak kelihatan lagi ngilang takut ya guys dan kita bobo gaming lagi disini bener-bener jadi penunggu supply airdrop kita ya guys ya dan dia mendekat ke kita apakah dia akan mengambil supply nya coba kita cek dia berhenti di bawah itu mobilnya orangnya mana Hai apa di dalam mobil ya itu kayak orang dalam mobil tuh di Jog Tengah itu kayaknya orang itu guys orang bukan ya kita cek aja pakai molotov ya guys ya Nah ini caranya daripada lempar granat mendingin lempar molotov guys agar hancur lebur mobil lagi sih ya kalau lempar granat nggak nggak langsung hancur tapi kalau lempar lebur guys tapi kalau lempar melotov tuh kalian bisa lihat Oh itu orangnya dalam rumah Oh ya ngilang orangnya di tengah sekarang Oh my god ini ngedengung lagi kenapa lagi Oh my god ngedengung kita tungguin aja guys kita masih di zona ini kita tungguin dia keluar oh my god jona nya 92 meter dari kita kita harus bergerak dong tapi kita tungguin dulu guys orang yang di belakang kita ini daripada kita nanti masuk ke zona dia di belakang kita kita kena bokong lebih baik ke kita selesaikan guys jadi tipsnya ya guys ya jika mau zona zona seperti ini kalian tahu ada orang di belakang kalian lebih baik kalian selesaikan dulu guys daripada nanti eh ada kendaraan daripada nanti kalian setembakan di dalam zona walaupun kalian menang tau tau kalian mati di bokong guys dan itu pasti nggak enak banget guys jadi kita tungguin aja orang yang di belakang kita ini mana sih dia itu ya dia aduh nggak kelihatan ketutupan ini eh ngidupin kendaraan siapa ngidupin kendaraan bobok lagi kita tungguin aja pasti keluarnya mau nggak mau keluar dia guys so yang jelas misal supu sudah lumayan siap lah untuk mabar dan seru-seruan bareng kalian tentunya di ya Ross mobile ketika live streaming nanti dan yang jelas juga mungkin nggak bisa lama-lama paling dua atau tiga jam saja ya guys ya karena kalian tahu sendiri ya main Ross mobile emulator ini pegel banget guys segala sesuatunya harus menggunakan kursor ataupun most Nah itu dia sini kamu sini kamu sini kamu Oh my God satu hit lagi Ayo ada mobil lagi belakang kita Oh my God nggak kena Hai sini ganggu konsentrasi mobil belakang kita udah kita rasa kita rasa moop 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 sekalian 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 kita habisi saja dia karena tanggung guys dia udah sekarat itu menghelling dia dan Jonanya jalan Oh my God ini dimana orangnya Oh di luar nih di luar kayaknya di luar Oh my God dia udah mati duluan kena Jonah Astaga Oh slancer tas level 3 minuman medkit dah dah mup 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 semoga aja Jonanya nggak jauh-jauh Oh my God Jonanya di ujung ladang sana dan ada kendaraan di bawah kita Nah itu satu loncat loncat nah mati ditabrak dia hahaha mati ditabrak dia Oh masih bawa kendaraan aja orang itu nekat ya udahlah kita heling aja dulu ya wuhh dapet medkit lagi lumayan udahlah cukup lu rumah kita heling dulu untung kita punya tambahan medkit yang cukup lah sekarang tinggal 5 player nah itu dia Oh ada tembakan ada tembakan Oh itu dia ada nembakin Oh yang naik mobil mati mampus tinggal kita tembak yang itu guys sini kamu sini kamu sini kamu sini kamu oke nice nah kalian bisa lihat guys ya ngarahin AIM tembakan kita aja itu menggunakan kursor atau mos jadi betapa sulitnya guys enggak mudah kan dan kita bayuan sekarang nih guys kita mimi cucu dulu disini dan saya nggak tahu orang terakhir ini dimana karena dia nggak open fire sama sekali dan yang jelas terus kita harus masuk ke ladang dan kita berhenti dikundukan padi itu ya di depan itu karena itu masih di zona tapi tunggu aja bentar zona jalan kita jalan kita persiapkan shotgun kita di jarak yang sedekat ini ganti ripple lagi masih ragu ganti shotgun lagi pohon kopo Aaa Ok kita udah dipingkiran Zona kita bobo gaming dulu bobo bangun bobo oke kita keliling lihat sekitar nah 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 orangnya disini surprise hahaha oke guys gimana guys seru juga bukan episode kali ini dalam episode ngendok gaming di supply airdrop so buat kalian semua para player rosmobile bersiap-siaplah karena kita akan mabar secara live persiapkan diri kalian oke guys jika kalian suka dengan konten video ini jangan lupa bantu like dan bantu share yang belum subscribe jangan lupa di subscribe oke sampai jumpa lagi di next video